Anda kembali di Sindotudaya Pemirsa Kapolri Jenderalis Yosigit Prabowo membentuk setuan kerja baru di Barasim Polri yaitu Direkturat Tindak Pidana Perempuan dan Anak atau PPA dan juga Pidana Perdagangan Orang atau PPO Pembentukan ini diharapkan dapat memperkuat pencegahan serta pengusutan kasus-kasus terkait perempuan, anak, dan perdagangan orang Pemirsa Pembentukan Direkturat Tindak Pidana PPA dan PPO merupakan komitmen Kapolri dalam upaya mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan Terdapat tiga subdirektorat yang masing-masing fokus pada tindak pidana terhadap perempuan, anak, kelompok rentan, dan perdagangan orang Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO akan dijabat oleh Brigjen Desi Andriani yang sebelumnya menjabat sebagai psikolog kepolisian utama TK1 SSD Empolri Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi penanganan, dan pemberantasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia Menindaklanjuti arahan Bapak Kapolri terkait dengan adanya sesuatu yang memang berdasarkan dari keresahan masyarakat kemudian perkembangan kejahatan tentunya juga Bapak Kapolri membentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dengan adanya peningkatan di dalam struktur organisasi ya khususnya ada di baris tim